Halo jumpa lagi dengan Pak Sabar Keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Perihidaman lain, perihidaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak melupanya Virgo, Zodiak Harian Virgo seperti apa? Ini untuk Asmara Virgo Asmara Virgo ini ada 8 piala ya Seseorang sedang pergi ke gunung meninggalkan 8 piala Ini Asmara Virgo ini ketika ada masalah Kamu jangan frontal ya Jangan mengambil keputusan mendadak ya Virgo ini lambangnya seperti ini Untuk tenang Tenang dalam menghadapi Asmara Ini nanti akan menjadi sebuah yang baik ya Virgo, rejeki Virgo seperti apa? Kalau tadi Asmara sekarang rejeki Rejeki Virgo Rejeki Virgo ini ada As Oxford As Oxford ini sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan membawa pedang Ada mahkotanya Ini simbol-simbol ada rejeki yang baik tapi harus kreatif ya Harus diusahakan Mahkota itu simbol kesuksesan ya Seseorang memegang pedang itu artinya harus Apa ya? Harus Harus Kreatif Harus semangat bekerja Virgo Ini untuk kesehatan Virgo Seperti itu The Devil The Devil ini simbol kecemasan ya Ini Masalah terbesarmu dalam kesehatan itu kecemasan Hindari rasa cemas yang berlebihan ya Ini lambangnya seperti ini digambarkan Dua manusia terikat Dikendalikan oleh setan Ini simbol-simbol kecemasan yang luar biasa akan mempengaruhi kesehatanmu ya Hindari kecemasan Cara menghindari banyak aktivitas dan banyak beribadah ya Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Diatulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Periadaman lain, periadaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira bakal terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hatiin Terus kesindiri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak berubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu